Pertama-tama, siapkan sosis sapi 4 buah, tapi ini ternyata kebanyakan ya, gunakan 3 buah aja, jika membuat 1 resep, insya Allah sudah cukup Ini sosis yang murah meriah, harganya 900 rupiah, panjangnya sekitar 11 cm Tapi gak mesti pakai sosis sapi ya bun ya, bunya bisa menggunakan sosis ayam, atau kalau bunya diganti dengan bakso juga gak apa-apa Sosisnya ini dipotong dari 2 kecil kecil seperti ini Jika sudah, ini sosisnya yang bisa disisikan terlebih dahulu Siapkan juga daun bawang, 4 batang, ini daun bawangnya, akan digunakan 2 kali ya Sebagian digunakan untuk adunan kulit, dan sisanya lagi nanti digunakan untuk kesian Daun bawangnya ini sudah dicuci, kemudian diiris tipis Siapkan juga tepung terigu, ini adalah tepung terigu curah biasa aja, yang biasa di warung-warung Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 150 gram Juga siapkan tepung sagu, atau kalau gak ada tepung sagu, bisa juga diganti dengan tepung tapioca ya Dan untuk satu resep ini kita memerlukan sekitar 170 gram Siapkan juga untuk bumbunya, ini ada bawang putih, bawang merah, dan cabai merah keriting sekitar 4 buah Dan ini memang menggunakan 4 buah cabai merah keriting, pedasnya sedang aja ya Kalau misalnya bunda suka pedas, cabainya boleh ditambah lagi, atau dicampur dengan cabai rawit merah Nah semua bumbu ini akan di blender sampai halus Tambahkan juga sedikit air untuk memblender Ini sudah halus ya Jika semua bahan sudah siap, sekarang kita akan lanjut menumis Siapkan minyak secukupnya dalam ojan untuk menumis Kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai yang tadi sudah di blender Nah ini kita tumis sampai cabai dan bawangnya ini matang dan wangi Serpa airnya menyusut Nah seperti ini sudah cukup, ini cabai bawangnya sudah matang Kemudian masukkan sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil ya Masukkan juga seasoningnya, ini ada 1.4 sendok teh kaldu bubuk, 1.4 sendok teh lada bubuk, dan 1.4 sendok teh gula pasir Nah ini kita aduk ya, dan kita masak sebentar sampai sosisnya ini matang Nah seperti ini sudah matang ya sosisnya Kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis Ini daun bawangnya kita gunakan setengah aja Nanti setengahnya lagi digunakan untuk adonan kulit Nah ini kita aduk ya, sampai tercampur rata Dan kita masak sampai daun bawangnya ini layu Nah seperti ini sudah cukup ya Ini sudah matang, bisa dikoleksi rasanya Jika sudah oke, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah Sekarang kita akan membuat kulitnya Siapkan wadah bersih yang agak besar Kemudian masukkan tepon terigu 150 gram Masukkan juga seseningnya, ini ada garam, setengah sendok teh Kaldu bubuk, 1 sendok teh Lada bubuk, 1.4 sendok teh Nah ini kita aduk ya, bahan keringnya Sampai tercampur rata Jika sudah rata, kemudian ini disiram dengan air mendidih 300 ml Ini airnya air mendidih yang baru diangkat dari kompor ya bunya Nah ini kita aduk lagi, sampai semua bahan tercampur rata Jika sudah rata dan suhunya agak turun Ini tidak terlalu panas, tinggal anget-anget saja Kemudian masukkan telur setengah putir Ini walaupun telurnya hanya setengah putir Tapi jangan di skip ya bunya Karena telur ini nanti akan jadi pembut alami camilan kita Jadi nanti ini jajanannya tetap lembut dan empuk Walaupun sudah dingin Nah ini kita aduk sampai tercampur rata Jika sudah rata, kemudian tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis Untuk daun bawangnya, ini selain menambah cita rasa gurih Juga untuk motif ya bunya, agar nanti tampilannya lebih menarik Nah ini kita aduk lagi, sampai tercampur rata Jika sudah rata, kemudian masukkan tepung sagu Atau boleh juga diganti dengan tepung tapioca Ini saya siapkan 107 gram Tapi saya mau masukkannya secara bertahap saja sambil dikira-kira Jika misalnya adonannya sudah bagus 107 gram tepung sagu ini tidak mesti dimasukkan semuanya ya Dan ternyata ini memang tidak terpakai semua Yang terpakai hanya sekitar 150 gram saja Karena ini adonannya sudah bagus, sudah tidak terlalu lengket dan bisa dibentuk-bentuk Walaupun memang agak lengket sedikit ya Tapi tidak apa-apa, nanti saat membentuk-bentuknya Tangan tinggal dibaluri saja dengan sedikit tepung sagu Insya Allah, tidak akan lengket lagi Kemudian ambil sedikit adonan Ini beratnya sekitar 30 gram Nah ini dibentuk bulat agak lonjong ya Nah jadinya seperti ini Tapi untuk bentuknya ini bebas saja Kalau mau dibentuk bulat, gepeng, ataupun persenggi juga tidak apa-apa Silahkan disuaikan dengan selera Jika sudah dibentuk-bentuk semua, ini akan langsung direbus Sebelumnya bunda sudah menyiapkan air ya Yang dididihkan di dalam panci Ini airnya agak banyak dan diberi sedikit minyak sayur Agar nanti, tidak lengket saat direbus Nah jika airnya sudah benar-benar mendidih Langsung saja dimasukkan cirang yang tadi sudah kita buat Nah ini kita rebus sampai matang Dan ciri-ciri cirangnya ini sudah matang Nanti akan mengambang dengan sendirinya Nah seperti ini sudah mengambang ya Tapi jika sudah mengambang seperti ini Jangan buru-buru diangkat Ini kita biarkan dulu sekitar 1-2 menitan Karena kalau langsung diangkat Terkadang ada beberapa yang bagian tengahnya belum matang Nah seperti ini sudah cukup ya Ini sudah mengambang sekitar 2 menitan Ini bisa langsung diangkat saja dan ditiriskan Nah ini yang tadi sudah direbus dan sudah didinginkan Jika sudah seperti ini Ini bisa disepak bun Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan gesokan harinya Ini bisa sudah buat 1 hari sebelumnya Tinggal dimasukkan saja dalam wadah yang tertutup rapat Kemudian disimpan di kulkas bawah Atau ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku Ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan Tapi ini akan langsung digoreng saja Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng Dan jika minyaknya sudah panas Ini langsung dimasukkan cirengnya Dan kita goreng sampai agak kecoklatan gitu ya Dan permukaannya berkulit Agar nanti bentuk bulatnya lebih kokoh Dan saat dingin camilannya ini tidak kempes Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata Ini membolak-baliknya saat sudah agak keringnya bun Agar rutih mudah membolak-baliknya dan tidak saling lengket Nah seperti ini sudah cukup Ini permukaannya sudah berwarna agak kecoklatan Dan sudah berkulit itu Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan Untuk yang berikutnya sama Ini tetap digoreng menggunakan api sedang Sampai permukannya berwarna agak kecoklatan dan berkulit gitu Nah ini yang barusan digoreng tadi Dan sudah lumayan dingin Kemudian ini digunting di bagian atasnya Tapi tidak sampai putus Nah bagian yang belah ini diisi dengan sosis pedas yang tadi sudah disiapkan Jadi membelahnya ini jangan terlalu dalam amat ya bunya Agar sosisnya pengisiannya tidak beros Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah ya bunya cara membuatnya? Jika bunda membuat seperti yang ada di video Maka set resep ini bisa menghasilkan 20 cireng belah isi sosis seperti ini Hmm ini hasilnya cakep banget ya bunya Dan terlihat sangat mengecat Selain dijual satuan Ini juga bisa bunda kemas Menggunakan plastik mica Yang menggunakan plastik mica seperti ini Cocok untuk dititip-titip di kantin Ataupun di warung sayur Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm Jangan lupa tempelkan label sticker thank you Agar terlihat lebih menarik Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box Ini dialas dulu dengan cup kertas Kemudian dikemas menggunakan plastik OPP Yang ukuran 6 x 10 cm Oh ya jika bunda terpalik membeli label sticker thank you seperti ini Agar lebih mudah Saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi Silahkan dicek Soal rasa jangan dilakukan lagi Ini enak loh bun Ini dimakan hangat ataupun dingin Cirengnya tetap lembut Sama sekali gak keras Berpadu dengan nezatnya Sosis penas yang ada di bagian tengahnya Sosisnya ini gurih Mantep banget Ini sosis tumis pedas seperti ini Memang cocok dimakan dengan cireng seperti ini Bunda harus coba ya Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk kerincian model dan resep Sudah saya tulis di deskripsi Silahkan dicek Tapi untuk model dan harga jual Silahkan disuaikan lagi dengan model detail yang bunda keluarkan Karena ini hanya hitungan kasarnya saja Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maaf ya jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh